Mengawal informasi kita pemirsa, Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang menggelar kegiatan Easypreneur Fest 1.0 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kampus Taimiftahul Ulum Tanjung Pinang pada Sabtu 17 Juni 2023. Ada pun dalam event ini Kampus Taimiftahul Ulum Tanjung Pinang juga mengadakan tech show UMKM Easypreneur Fest 1.0 dan mengundang beberapa narasumber yang handal terutama dalam bidang kewirausahaan di antaranya Azwan selaku owner Azwin Property Sariah, Teguh Budiono selaku owner SD Islam Al-Fatih, Teja Al-Hab selaku owner Dapur Melayu, dan wali kota Tanjung Pinang Hajah Rahma. Tidak hanya tech show, kegiatan juga diisi dengan berbagai macam kegiatan lain seperti bazar UMKM, live akustik, best stand, best product, dan best perform akustik. Melalui tech show ini juga memberikan kemudahan para pelaku UMKM, terutama mahasiswa untuk berwirausaha, dengan menggunakan platform yang disediakan oleh mitra yang sudah bekerjasama dengan pihak kampus, yakni program living dari bank mandiri. Easy Freiner Fast 1.0 2023 sebagai acara perdana yang dilaksanakan di lingkungan UMKM Prodi Ekonomi Syariah dan dilaksanakan selama satu hari dengan tujuan selain menumbuhkan minat bakat mahasiswa dalam hal wirausaha, juga melatih jiwa usaha mahasiswa. Acara ini juga dilaksanakan mengangkat tema menuju UMKM Go Digital berbasis syariah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam berusaha dan juga sebagai wadah bagi mereka yang ingin berkembang, terutama dalam berwirausaha. Bagi sharing sama adik-adik mahasiswa setelah tahun ujung, tentunya ini merupakan satu momen yang bagus karena kita hari ini tentu berangkat dari mulai ada talenta, ada kemauan dan ada memang ada minat sehingga nanti tentu muaranya menghasilkan sesuatu yang disebut UMKMK itu atau IKM. Nah tentu ini semuanya kita kolaborasi. Mahasiswa tentu berangkat dari ilmu yang didapatkan di bangku kuliah bersanding dengan pengalaman yang ada di tengah masyarakat. Sokso kita ini dan Basar ini membangkitkan semangat tumbuhnya dan lahirnya UMKM. Kita berangkat dari perguruan tinggi karena kalau tidak dari sini pengembangannya agak sulit. Kita mengharapkan sekolah tinggi agama Islam ini bisa mengangkat, memacu agar UMKM di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dapat terangkat dengan baik. Nah, jadi maka kita berterima kasih kepada sponsor-sponsor kabang dan lain sebagainya sehingga diharapkan ke depannya keterlibatan dan partisipasi daripada sponsor itu dapat lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Kita juga mengadakan Basar UMKM di mana nanti seluruh peserta yang berada di sini kita arahkan untuk dapat berbelanja atau makan siangnya berbelanja dari produk-produk teman-teman dari Basar. Kita harapannya kegiatan-kegiatan ini itu dapat berkesinambungan di mana masyarakat dapat ilmunya kemudian juga bisa mengembangkan dengan cara membeli dari produk-produk teman-teman UMKM. Di mana produk UMKM yang ada di Basar ini adalah dari Setain Sar Ulun Tanjung Pinang dari berbagai program studi ada program studi ekonomi syariah, PAI, dan lain sebagainya masyarakat pun juga ada yang bukan dan juga bahkan dari perwakilan kampus lain dari Setain Sar juga ada Buka Basar di sini dan juga ada dari Bank Mandiri. Nah, alhamdulillahnya kita dapat sponsor dari berbagai pihak di mana dengan dukungan-dukungan sponsor ini kita dapat mengadakan acara ini alhamdulillah kita juga dihadiri oleh Ibu Wali Kota dan di dalam sesi panel dan beliau sebagai keynote speaker. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Kampus Taimiftahul Ulum Tanjung Pinang Amir Husin. Hadir pada kesempatan ini Ketua Kampus Taimiftahul Ulum Tanjung Pinang Amir Husin, Wali Kota Tanjung Pinang Hajah Rahma, para civitas Akademi Kampus Taimiftahul Ulum Tanjung Pinang, serta para tamu undangan lainnya. Ramadhan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.